Pada hari ini, festival budaya lazim dipandang. Beginilah suasana kemeriahan dalam acara closing ceremony International Folklore Art Festival yang berlangsung di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarung Seberang Kutai Kartanegara pada minggu 28 Agustus 2016. Sebelum ditutup secara resmi oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, sejumlah partisipan atau delegasi kesenian sembilan negara yang tergabung dalam International Council of Organization of Folklore Festival dan of Art terlebih dahulu mempertunjukkan penampilannya yakni Bulgaria, Taiwan, Indonesia, Estonia, Lutwanya, Kanada, Polandia, Rusia, Rumiania, dan Idaho, USA. Melalui era adat Kutai dan International Folklore Art Festival tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mentargetkan kunjungan wisatawan mencapai 70 ribu orang dan kedepannya akan menghadirkan partisipan pop art festival lebih banyak lagi agar kunjungan kekukar lebih meningkat. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nah, jadi memang kita harus mengkombininya terus menggabungkan beberapa cara gitu ya, supaya orang tidak bosan gitu lah. Jadi, kalau hanya menampilkan misalnya ada tradisi, ya kan bisa jadi orang bosan gitu kan. Tapi tradisi itu kan baik gitu lah. Tradisi itu kan cair gitu loh. Jadi, dia bisa aja bergabung dengan apapun. Asalkan tidak melunturkan tradisi itu sendiri. Sejumlah partisipan atau peserta pop art festival mengaku merasa senang selama berada di Kutai Kartanegara. Selain menjijing tinggi seni budaya kesultanan, cuaca di timur Borneo sangat nyaman dan sejuk. Tak hanya itu saja, masyarakat Kutai Kartanegara masih memegang penuh yang ada tradisi budaya kesultanan, dan sangat ramah serta mudah tersenyum saat menyapa satu sama lain. Apa momen Anda terbaik di Kutai Kartanegara? Momen terbaik saya sekarang. Oh, ya. Tolong bilang sesuatu kepada orang-orang dari Kutai Kartanegara. Sebagai selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menemukan kami di sini. Kita akan kembali ke Amerika. Terima kasih telah menemukan kami. Di akhir acara tersebut, orang nomor satu di Kutai Kartanegara itu memberikan piagam penghargaan kepada seluruh partisipan atau peserta pop art festival 2016. Dan melakukan tari bersama yakni menarikan tarian Jepen khas Kutai yang diikuti seluruh sembilan negara delegasi kesenian serta forum pimpinan komunikasi daerah. Dari Kutai Kartanegara, bagian humas dan protokol, laporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!